baik langsung saja teman-teman disini ada informasi penting bagi keluarga penerima manfaat PKH dan BPNT terkait pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 pada menjelang awal tahun 2023 ini yang sebentar lagi proses pencairannya akan segera dicairkan kepada para KPM yang sudah cair bantuan PKHnya di tahap keempat kemarin kemudian akan ada bantuan tambahan uang tunai senilai 1.700.000 rupiah yang bisa diterima oleh kalian para KPM PKH ketika besok pencairan bantuan PKH tahap yang ke-1 di bulan Januari apabila sudah mulai dicairkan nah kira-kira kategori KPM PKH dan BPNT yang seperti apa yang beruntung akan mendapatkan bantuan tambahan uang tunai senilai 1.700.000 rupiah tersebut perlu diketahui bagi para penerima manfaat PKH dan BPNT semua jadwal pencairan PKH tahap yang ke-1 di tahun 2023 besok ini diprediksi akan dicairkan pada bulan Januari tahun 2023 dimana pencairan bantuan PKH tersebut yang ke-1 ini tetap dicairkan secara bertahap seperti biasa akan ada beberapa termin pencairan dan untuk waktu pastinya di tanggal berapa pencairan bantuan PKH tahap yang ke-1 akan dicairkan ini kita masih menunggu informasi lebih lanjut pengumuman dari pusat kemensos bagi kalian KPM PKH yang sudah lancar cair bantuannya di tahap yang ke-4 kemarin sudah lancar cair tidak ada masalah semoga pada pencairan bantuan PKH tahap yang ke-1 di awal tahun 2023 besok bantuan PKH kalian semoga masih akan tetap lancar cair dan tidak ada masalah apapun nah kemudian informasi selanjutnya ini akan ada satu bantuan tambahan tunai yaitu berupa uang tunai senilai 1.700.000 rupiah yang bisa diterima oleh KPM PKH dan BPNT ketika besok pencairan PKH tahap yang ke-1 apabila sudah mulai dicairkan nah bantuan tambahan uang tunai tersebut ini adalah untuk bantuan PIP bagi kalian KPM PKH dan BPNT khusus yang memiliki anak sekolah yang anaknya duduk di bangku SMA dan satu anak lagi di bangku SMP perlu diketahui bersama bahwa untuk proses pencairan bantuan PIP di tahun 2022 ini proses pencairannya itu sudah mulai dicairkan bantuan PIP gelombang terakhir di tahun 2022 namun tidak menutup kemungkinan seperti pada tahun kemarin di tahun 2021 itu masih ada pencairan dana PIP tahun sebelumnya di bulan Januari dan ini bagi KPM yang belum cair bantuannya di tahun 2022 karena pencairan dana PIP dilakukan secara bertahap atau bergelombang kemudian perlu diketahui bersama proses pencairan bantuan PIP itu sudah mulai dicairkan dengan rincian bantuan PIP di tahun 2022 ini sudah mulai disalurkan sejak bulan April hingga bulan Desember dan hingga bulan Januari tahun 2023 kepada para penerima PIP yang berasal dari pemadanan data DTKS dengan Dapodik yang rekening simpelnya itu telah aktif saya doakan semoga dalam waktu dekat di awal Januari besok atau di pencairan PKH tahap 1 2023 semoga bantuan PIP anak sekolah kalian bagi yang belum cair semoga segera menyusul cair karena masih banyak di berbagai daerah siswa atau siswi sekolah yang belum cair bantuan PIPnya di tahun 2022 ini karena dilakukan secara bertahap nah kategori KPM PKH maupun BPNT inilah yang siap-siap akan mendapatkan bantuan tambahan uang tunai di pencairan PKH tahap 1 tahun 2023 di bulan Januari dan perlu diketahui juga besaran dana bantuan PIP yang akan diberikan di tahun ini untuk para peserta didik anak SD akan mendapatkan uang bantuan PIPnya senilai 450 ribu rupiah per tahun kemudian untuk peserta didik anak SMP ini akan mendapatkan uang PIP senilai 750 ribu rupiah kemudian akan ada KPM PKH dan BPNT yang mendapatkan uang bantuan PIPnya itu sebesar 1.700.000 rupiah dan ini bagi KPM PKH maupun BPNT yang memiliki 2 orang anak yang duduk di bangku SMA akan mendapatkan dana bantuan PIP sebesar 1 juta rupiah kemudian satu anak berikutnya ini duduk di bangku SMP mendapatkan 750 ribu rupiah sehingga totalnya KPM PKH dan BPNT ini akan mendapatkan total bantuan tambahan tunai di bulan Januari besok senilai 1.750.000 rupiah selamat menikmati